Hari yang sepidi desa Wanabalu, desa kecil di dekat hutan. Orang di jalanan saling menyapa, sambil mengerjakan kegiatan masing-masing. Ngomong-ngomong soal pekerjaan, aku rasa toko ini adalah tempat teman kita badu bekerja. Ayo kita masuk. Iya, dia sedang menaruh kardus yang berat di rak yang tinggi. Bukan ide yang bagus, karena di sini sering terjadi gempa bumi. Beres. Ada yang bisa dibantu, garis kecil? Hah? Oh. Wah, mau memborong ya? Ya, baguslah kalau begitu. Bos pasti akan senang dengan ini. Coba ya, kita lihat. Senter, baterai cadangan, terus... Hei, untuk apa itu? Oh, kau menyiapkan tas siaga untuk keadaan darurat. Wow, itu ide yang bagus. Ini pesanannya. Kita lihat ya. Satu senter, dengan baterai cadangan. Ya. Lalu beras, kotak P3K, lilin, korek api, air minum, dan selimut. Persiapan yang bagus untuk keadaan darurat apapun. Hah? Keadaan darurat? Keadaan darurat apa? Desa ini kan aman. Kurasa tidak pernah ada keadaan darurat, ya kan? Oh, iya. Gempa bumi! Gempa bumi! Ada gempa! Gempa! Itu baru benar. Menunduk. Berlindunglah. Tunggu sampai guncangannya berhenti. Barang-barangku. Tolong! Tolong! Awas, menjauhilah dari era. Menjauhil dari bangunan! Dan, dan hati-hati dengan kabel listrik! Lebih baik menjauh juga dari pohon besar. Mereka bisa saja tumbang. Menjauh, dati-hati! Ayo, ayo. Ayo, cepat kita keluar. Kita tinggalkan rumah. Ayo. Apa semuanya selamat? Ya, ibu ku hilang. Jangan menangis, kita cari ibumu ya. Semuanya, aku harap diam di tempat terbuka. Oh, hampir saja. Ayah, seseorang. Kita tahu siapa dia kan, lupa mematikan meteran listriknya. Bagus sobat kecil, seharusnya memang begitu. Kau sedang menunggu keluargamu? Apa ini tempat pertemuan darurat kalian? Hah, kau juga. Hei, apa itu di punggungmu? Kamu beli, ini. Ah, kau juga menyiapkan tas siaga. Perencanaan yang baik. Aku mohon, jangan masuk dulu, dengarkan aku. Keadaan masih berbahaya, aku mohon jangan masuk. Jangan khawatir, tenang saja. Jangan. Saat ini goncangannya sudah berhenti. Ah. Aduh, bagaimana kalau terjadi apa-apa? Kenapa dia senangat itu ya? Saya rasa tidak ada yang bilang padanya tentang gempa susulan. Benar, menunduk dan berlindunglah. Untung saja aku sudah matikan listriknya. Untung sekali. Hari semakin larut. Semuanya melewatkan malamnya di tempat terbuka. Terlalu berbahaya untuk kembali ke dalam bangunan yang rusak. Tolong. 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 Saya tidak dapat melihat apapun. Ops. Itu berbahaya. Ada banyak kabel listrik yang putus dan puing yang tajam. Tolonglah saya. Tolonglah saya. Syukurlah. Saya maaf. Tenang saja, Pak. Tolong . Tolong ke sebelah sini. Kami butuh perm keyboard. Ada yang punya perm keyboard? Ya. Terima kasih gadis kecil. Siapa ya gadis kecil itu? Aduh... Oh, Badu. Tenanglah, Badu. Terima kasih. Kau akan back-back saja. Tenanglah. Hari pun berganti, kita tinggalkan penduduk desa Wanabalu untuk memeriksa kerusakan dan membangun kembali. Dan kita berharap teman kita, Badu, belajar dari pengalamannya. Hei, kau melakukan tindakan yang hebat tadi. Aku ingin sekali bertanya bagaimana kau bisa begitu pintar. Ah, kau membaca buku komik idep dan panduan umum penanggulangan bencana berbasis masyarakat, pintar. Terima kasih.